Intro Cafur semuanya Jadi mungkin gak cuman kainnya aja, tapi kayak storynya, atau ada lokasi-lokasi dimana yang menurut aku itu bagus. Nah itu aku kembangin gitu, aku angkat dari inspirasinya dari situ, kayak nanti teksnya ada lagi apalagi. Kalau ini kan hitam putih, sebenernya basicnya karena aku suka banget tona hitam putih, aku ngontok banget gitu, aku sampe ngontok ke pengrajin untuk bikin batik cap yang hitam putih gitu. Terus kemarin ada koleksi goa bong juga, nah itu inspirasinya dari goa bong yang ada di pacitan gitu. Jadi memang mudah-mudahan gak cuman bikin baju aja, tapi setelah itu aku denger-dengar kemarin lah akhirnya banyak yang ke goa bong, ada ngetek-ngetek foto di instagram, berarti kan apa yang gue sangka ya insya Allah tercapai ya, dalam memperkenalkan kekayaan-kekayaan alam di Indonesia, juga memperkenalkan pk tradisional di Indonesia juga. Ini koleksi yang terakhir kemarin waktu di Indonesia Fashion Week, nama koleksinya hitam putih. Ya khasnya adalah batik-batiknya ya? Ya, jadi sekarang aku memang fokus untuk menghubung baik antara tradisional dan modern gitu, karena memang punya visi-visi-visi sih gitu, pengen supaya, aku tuh dari dulu suka banget kayak tradisional gitu, cuman udah suka sama apa ya, mungkin baju-baju yang ada pas aku dulu pake itu gak suka kayak, misalnya mungkin lebih terlalu etnik banget, aku juga bukan aku gitu, jadi gimana caranya ya supaya bikin dengan cuttingan yang sangat modern, tapi pakai kainnya ada kain tradisionalnya gitu, makanya sekarang aku fokusnya di sini gitu, menggabungkan antara tradisional dan cuttingan yang modern. Beda sih, kita sukanya sama, kalo mungkin hari ini monoprost karena Shiri lagi pake baju aku, jadinya, cuman apa yang aku pake, Shiri suka gitu, dan apa yang Shiri pake, aku pun suka gitu, karena kita punya selera yang sama, mungkin kalo buatnya Shiri lebih banyak pilihan ya, kadang-kadang dia juga masih pake, kadang-kadang warna yang vibrant atau pastel gitu, kalo mungkin aku lebih seringnya keliatannya pake baju ikan putih, ikan putih, ikan putih, atau engga mungkin warna-warna yang solid aja gitu, warna-warna basic, tapi kalo Shiri mungkin lebih banyak pilihan ya, tapi aku suka juga gitu, ngeliatnya, kadang-kadang kalo aku ngerasa, kalo pake, apa ya, kalo pake baju warna yang vibrant gitu, aku ngerasa gak cocok ke akunya gitu, karena aku memang sukanya warna hitab, putih, marun, terus abu gitu, warna-warna yang seperti itu, nah kalo yang membandingin, gak sih ya, Alhamdulillah ya. Ya, ya, ya.